Pemuda Pancasila mengungkap pemicu pengeroyokan AKBP Dermawan Karus Sekali saat berdemo di depan gedung DPR RI 25 November lalu. PP menyebut AKBP Dermawan pernah menjadi bagian Ormas tersebut, namun hal itu dibantah oleh Dermawan. Ormas Pemuda Pancasila mengungkap pemicu pengeroyokan AKBP Dermawan Karus Sekali oleh kadernya saat berdemo di depan gedung DPR RI beberapa waktu yang lalu. Menurut Ketua Badan Penyeluhan dan Pembelaan Hukum PP, Rasman Arief Nasution, pengeroyokan terjadi karena salah paham. Rangkulan yang dilakukan AKBP Dermawan kepada anggota PP menimbulkan kecurigaan karena masa mengira AKBP Dermawan akan membawa anggota PP tersebut. Rasman juga menyebut AKBP Dermawan Karus Sekali pernah menjadi kader Pemuda Pancasila. Kami dapat informasi, Saudara AKBP Dermawan ini pun, sebelum masuk SPA, dia ini kader PP. Dia mengerti betul karakter PP ini. Terkejut mereka, kan ini lagi orang emosional. Tidak ada maksud kita itu yang namanya hantam sana, hantam sini, hajar sana, hajar sini, doktrinasi. Tidak ada. Nah, jadi aspek negara kan hukumnya ini kami belah. Namun pernyataan Rasman ini dibantah oleh AKBP Dermawan. Ia menegaskan tidak pernah menjadi anggota Pemuda Pancasila. AKBP Dermawan menjelaskan, pernah memiliki abang angkat yang kebetulan adalah kader Pemuda Pancasila. Itu pun jauh sebelum Dermawan menjadi polisi. Di Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.